Jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap pencuri ponsel berinisial SIS 24 tahun di area Terminal 3 Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Adapun kasat reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Van Levy menjelaskan, penangkapan terhadap tersangka menyusul adanya laporan seorang penumpang berinisial MC yang merasa kehilangan telpon genggamnya di area Terminal 3 Bandara. Ia mengatakan dari laporan tersebut Satuan Reskrim Polres Bandara kemudian melakukan penelusuran dan berhasil menangkap pelaku. SIS mencuri ponsel merek OPPO Reno8 5G seharga Rp 9,9 juta milik MC di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya pada Jumat 10 Februari 2023. Dari laporan MC pihak AFSEK pun berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV pihaknya berhasil mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut. Reza menjelaskan tersangka yang merupakan warga Indramayu ini sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta dengan berpenampilan layaknya penumpang untuk mengelabui pantauan pihak keamanan dan pantauan kamera pengintai CCTV. Ia mengatakan dalam melaksanakan aksinya tersangka datang ke Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa koper dan tas sambil mendorong troli layaknya penumpang layak. Kemudian ketika ada penumpang yang lengah ia akan melakukan aksinya tersebut. Sampai saat ini SIS disebutkan tidak mengakui perbuatannya tetapi pihak kepolisian masih terus mendalami motif dan kemana ponsel milik MC yang dicurinya itu. Pihak kepolisian meyakini bahwa SIS merupakan pelaku pencurian ponsel MC berdasarkan hasil penelusuran CCTV yang ada. Dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita beberapa barang bukti yakni satu kaos warna merah bermotif garis-garis horizontal warna putih. Selana panjang abu-abu, kupluk, switer, satu buah tas cincin bertuliskan Amerikan Tourister berwarna abu-abu dan sebuah koper berwarna hitam dalam kondisi sobek. Reza menjelaskan semua barang bukti yang disita tersebut serupa dengan pelaku yang mengambil ponsel MC seperti yang tertangkap kamera CCTV. Akibat perbuatannya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Sementara Kapolres Bandara Kombes Roberto Pasaribu mengimbau masyarakat untuk terus berhati-hati dimanapun berada. Ia menyatakan polisi akan siap melayani semua keluhan dan pengaduan dari masyarakat pengguna jasa bandara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.